Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas lensa yang cukup fenomenal dari Tamron Fenomenal karena lensa zoom standar untuk Sony full frame dengan bukaan 2,8 di harga kurang lebih 10 jutaan Hampir sepertiga dari Sony 24-70F 2,8GM Dengan hasil yang menyerupai lensa ini bisa bersaing di harga sepertiganya Bagus gak sih kamera ini? Kita langsung review aja Oke, dari kotaknya, ini biasa banget ya kotaknya cuman kayak gini Dan dalamnya Juga cuman kayak gini Kelengkapan gak ada pouch Cuman buku manual, kartu garansi, sampah, dan kardus-kardus kayak gini Nah, kardusnya pun juga cuman kayak gini Murahan banget Biasa ya, biasa banget sih Kemudian ini seperti ini Yang menarik disini Garansi 1 tahun tambah 2 tahun Jadi totalnya 3 tahun Tapi untuk yang 2 tahun ini harus registrasi online dulu Kalau Sigma itu 2 tahun, kalau yang resmi Jadi kalau ini lebih lama 1 tahun Cukup menangkan sebenarnya Cukup menggiurkan sebenarnya Bisa sampai 3 tahun Soalnya kan kalau lensa pihak ketiga itu kan Kita gak tahu ketahanannya seperti apa Jadi, Tamron berani kasih 3 tahun garansi Biar orang-orang itu gak khawatir dengan lensa yang mereka beli Karena masih banyak yang khawatir Karena merek pihak ketiga yaitu Tamron Takutnya susah diservice seperti itu Ini udah keluarin Cuman dapet hood Cap depan, cap belakang Lensanya Dan gak ada pouch ya Itu minusnya Jadi, paket pembeliannya cuman dikit sih Biasanya dengan harga segitu Untuk kompetitornya seperti Sony itu kasih pouch Dan Sigma kasih pouch Cuman kalau Tamron ini gak dikasih sama sekali Kemudian fisik Fisiknya gak ada spesial sih Gak ada yang spesial-spesial amat Cuman desainnya simple Simple banget Cuman kayak gini Dan ini aku Udah aku pakai ya Ini udah aku scotletin Sorry Jadi sebenarnya ini plastik Gak glossy kayak gini Ini kan ada stickernya Jadi glossy Biar awet aja sih Ini aku pakai hampir 1 tahun Tapi belum sampai 1 tahun Harusnya kayak gini Ngedove gini Plastiknya Biasa banget sih Dan ini Plastik ya Belum logam Jadi Gak seperti kompetitor lain Yang harganya segitu Biasanya rata-rata Sudah logam Ini belum Jadi plastik Kelebihannya Dia Lebih ringan Biasanya Dibandingkan dengan Misalnya yang sama Bukan 2,8 Dan ring Zoom standar Seperti Sony 2470 F2,8 GM Itu Gede banget Bulky Ini kecil Compact Enak banget Di bawah-bawah Gak terlalu Besar Dan karetnya ini Cukup baik sih Ini belum ada Melar sedikit pun Masih bagus banget Cuman ya itu Plastiknya itu Biasa banget Gak ada yang spesial Kemudian Mountingnya Sudah pakai Logam Bukan plastik ya Jelas harga segitu Masa ya Plastik Kebangetan banget Dan uniknya Disini ada Kayak karet Ini biasanya Kalau karet kayak gini Itu Ada fitur Water resistance Cuman disini Gak ada deketeran Water resistance Jadi Gak tau Mungkin yang jelas Gak Gak sih Kayaknya Cuman gak tau Ada shieldnya Itu mungkin Sebagai belindung Dan Kelebihan lainnya Desainnya itu Milimalis Jadi di depan sini Juga gak ada tulisan Sama sekali Bersih Kemudian Hasil kamera ini Bisa dikatakan Memaskan Hasil yang didapatkan Pada bukaan 2,8 Focal length 28 Menghasilkan gambar yang tajam Pada center Dan bagian corner Cukup baik Tapi tetap ada penurunan ketajaman Cukup wajar Dan tergolong cukup bagus Selain itu Di bagian pinggir Tetap masih ada Fignette Juga Masih muncul Itu wajar Biasanya emang kayak gitu Jadi bukaan Lebar Fignette nya itu Biasanya muncul Kalau semakin Gak keliatan Berarti lensa itu Semakin bagus Ini masih ada keliatan Sedikit Cuman ketika Dinaikkan Bukaannya dinaikkan Hasilnya Semakin hilang Fignette nya Dan semakin tajam Corner pinggirnya Semakin mendekati Yang center Sebagai contoh Seperti ini Hasil yang sama Juga didapat Ketika lensa Di zoom Dan kita contohkan 75mm Karena zoom paling panjangnya 75mm Dengan kita coba pakai F2.8 Masih ada Fignette Sama Persis Dan Corner core nya Juga tidak setajam Center Masih sama Dan ketika Dinaikkan Juga Hasilnya Lebih bagus Diafragma nya Dinaikkan Hasilnya Lebih bagus Jadi kalau F2.8 Biasanya seperti itu Dan itu wajar Di harga yang hampir sama Ini Ada Lensa Sony Yaitu 24-70mm F4 Zeiss Walaupun banyak yang Mereview Membandingkan ini Dengan lensa GM Sony Yang diatasnya Yang sama-sama F2.8 Tapi kalau Dibandingkan Harga itu Jauh banget ya 3 kali lipat Hampir Kalau yang Dengan harga segini Itu yang 24-70mm F4 Zeiss Nah itu Aku juga punya Ukurannya itu Hampir sama Malah Diameternya Gede yang Zeiss Cuman panjang Yang ini Padahal Bukaannya Ini 2.8 Dan ini Udah logam Tapi minusnya Logam itu Kalau Meset ya Kayak gini Kalau Karet kan Paling juga Melar Ada kelebihan Kekurangannya Seperti ini Perbandingannya Lensa ini Ada kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing Kalau dari fitur Lensa Zeiss Ini Ada stabilisernya Stabilisernya Dan bodinya Sudah logam Kalau tadi Masih plastik Jadi Bull quality Bagus ini Terus Sama Ada optical Stabilisernya Jadi Udah ada OSS Kalau ini Tadi Mengandalkan Bukaannya Yang F2.8 Tadi Dan Zeiss Itu Terkenal Dengan Coatingnya Yaitu T-Star Jadi Kalau Untuk Flare Itu T-Star Sudah Bagus Banget Jadi Kurang Tau Sih Ini Sama Ini Bagus Tapi Menurutku Lebih Bagus T-Star Ini Kita Cek Aja Kita Bandingkan Untuk Hasilnya Tidak Jauh Berbeda Untuk Flare Sedikit Lebih Baik Zeiss Untuk Menangkal Flare Tapi Tidak Jauh Berbeda Pada Outdoor Dengan Cahaya Flare Sepertinya Zeiss Lebih Bisa Diandalkan Untuk Ketajaman Hasil Hampir Sama Tajam Bahkan Di Beberapa Kali Ambil Gambar Tamron Kadang Mendapatkan Gambar Yang Lebih Tajam Dan Kemudian Untuk Bokeh Jelas Lebih Bokeh Tamron Soalnya Bukaannya F2.8 Jelas Lebih Bokeh Dan Kalau Untuk Low LED Tamron Mengandalkan F2.8 Untuk Menurunkan ISO Sedangkan Kalau Yang Fe Zeiss Tadi Yang Ini Mengandalkan Optical Steady Suit Nah Ini Dia Digunakan Untuk Kalau Low LED Untuk Menekan Shutter Speed Bisa Diturunkan Agak Rendah Tapi Tetap Stabil Dengan Optical Steady Cuman Kalau Aku Lebih Prefer Ke F2.8 Kalau Di Low Light Kemudian Untuk Warna Bisa Dikatakan Selera Jadi Kalau Tamron Ini Agak War Merah War Sedikit Wight Blast Sudah Aku Atur Sama Sama Persis Ke Manual Kelvin Terus Kemudian Tamron Ini Sedikit Unggul Karena Bukaan 2.8 Sehingga Bisa Merunkan ISO Selanjutnya Autofocus Tamron Cukup Bagus Silent Tidak ada Bunyi-bunyi Yang Mengganggu Akurat Cepat Oke Baru Baru Menurutku Menurutku Kelas Yang Street Part Bukan Lensa Bawaan Sony Bawaan Sony Biasanya Bisa Dikatakan Harusnya Lebih Cepat Daripada Lensa Yang Bukan Merk Sony Cuman Ini Sudah Kenceng Dan Akurat Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Kesimpulan Menurutku Tamron Ini Saat Layak Dan Harganya Yang Cukup Murah Di Kelas Dengan Optik Yang Bagus Casing Yang Plastik Dan Seadanya Tetapi Memberikan Optikal Yang Bagus Jadi Untuk Dananya Mungkin Di Habiskan Untuk Optikalnya Dan Dalemannya Untuk Keluaran Dia Pangkas Menurutku Untuk Ketahanan Selama Ini Oke Oke Saja Tidak Ada Masalah Sama Sekali Tapi Aku Belum Pake Setahun Jadi Belum Bisa Komentar Banyak Oke Paling Itu Yang Bisa Aku Share Oke Terima Kasih Sudah Nonton Video Ini Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Comment Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax